Intro Assalamualaikum sahabat 9 Neraka merupakan tempat bagi manusia menjalani hukuman atas perbuatan buruknya selama hidup dunia Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW yang pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Israq Mi'rod Menceritakan bahwa tempat ini banyak dihuni oleh kaum wanita Wanita yang masuk ke sana disiksa dengan beragam cara yang berbeda Ada yang tidak berhenti memakan bangkai busuk Digantung dengan rambut dan otaknya mendidih Digantung dengan lidah hingga ada yang digantung dengan bagian sensitifnya Ternyata setiap golongan wanita yang masuk neraka akan mendapatkan siksa yang berbeda-beda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa empat golongan tersebut melakukan perbuatan dosa yang berbeda pula Selama menjalani hidup di dunia Ternyata dosa-dosa tersebut seolah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh wanita pada era kini Siapa saja empat golongan wanita calon penghuni neraka Dan seperti apa dosa yang dilakukannya Berikut ulasannya Namun sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk like Subscribe Dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 channel Wanita yang kufur terhadap suami Golongan pertama yang banyak dijumpai adalah golongan wanita yang kufur terhadap suaminya Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW menjelaskan Para sahabat yang bertanya tentang apa yang dijumpainya di neraka Ia menjelaskan bahwa banyak yang dijumpainya adalah wanita Kemudian para sahabat kembali bertanya Kenapa terjadi demikian Beliau menjawab yang artinya Disebabkan kekufuran mereka Ada yang bertanya kepada beliau Apakah para wanita itu kufur kepada Allah Beliau menjawab Tidak Melainkan mereka kufur kepada suami Dan mengkufuri kebaikan suami Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian Dan pada suatu waktu Kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu yang tidak terkenan di hatinya Nistaya ia akan berkata Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikanmu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Wanita Penzina Di masa kini wanita yang terlibat perzinahan Seolah bebas dan biasa saja menjalani aktivitas hidupnya sehari-hari Pemberitahuan tentang media Pertitusi online di berbagai kalangan Seolah sudah menjadi hal yang biasa saja Padahal di akhirat kelak Para pelaku zina akan menghadapi Siksaan yang teramat pedih Hal ini disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW Saat melakukan perjalanan Beliau berkisah yang artinya Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal Tanur Bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut Kami menengoknya Ternyata disitu terdapat banyak laki-laki dan perempuan telanjang Jika mereka di zilat api neraka yang ada di bawahnya Mereka melolong oleh panasnya dan dasyatnya Aku bertanya Wahai Jibril siapakah mereka? Jibril menjawab Mereka adalah para penzina perempuan dan laki-laki Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Ibran, Attarabrani, dan Ahmad Wanita yang suka gosip Hal ini sudah menjadi kebiasaan wanita masa kini Bahkan disahkan oleh media dalam konsten berita infortemen Sehingga menjadi hal biasa yang menjadi konsumsi publik Bahkan tidak ada pertemuan tanpa bergosip terlebih dahulu Ternyata hal yang kita anggap biasa ini amat berat siksanya di neraka kelak Dalam sirat Nawawi karya Syekh Muhammad Ali As-Salabi diterangkan Rasulullah saat Israq Mikro diperlihatkan para penghibah disiksa di neraka Dengan memakan bangkai-bangkai busuk manusia Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita pembuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Quran Surat An-Nur Wanita yang suka ikhtilat Wanita yang suka ikhtilat maksudnya adalah wanita yang suka memasuki tempat tinggal lingkungan laki-laki Hal ini juga merupakan hal biasa yang terjadi pada era kini Padahal Nabi Muhammad SAW menceritakan Bahwa golongan ini disiksa di neraka dengan digantung di bagian payudaranya Tidak terbayangkan bagaimana pedihnya dan siksaan yang kita terima jika kita termasuk salah satu golongan ini Tentu saja masih banyak golongan lain yang masuk neraka Namun tidak semuanya dijelaskan dalam hadis dan sirat Nawawiyah Wallahu a'lam bisawaf Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!